Shalom selamat sahabat anak-anak apa kabarnya di hari sahabat ini puji Tuhan semua anak-anak berada dalam keadaan yang sehat walafiat terima kasih Tuhan sudah menjaga dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang satu minggu yang sudah berlalu dan puji Tuhan sahabat ini kita dipertemukan kembali dalam ruang cerita rohani anak pada hari sahabat ini dan puji Tuhan anak-anak tetap menjadi anak-anak yang luar biasa yang selalu ingin menjadi seperti Yesus Kristus yang senang berdoa senang membaca Alkitab yang senang berbati senang berbuat baik dan senang bersaksi seperti lagu berikut ini Saya ingin mencari sepanjang Yesus Kristus dan senang bergi senang berbuat baik dan senang bersaksi berdaya kami membuat baik dan terminan maar Haleluya, puji nama Yesus, haleluya, puji nama Yesus, saya ingin mencari seperti Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Yesus, haleluya, puji nama Yesus, haleluya. Haleluya, puji nama Yesus, haleluya, puji nama Yesus. Puji Tuhan, malaikat-malaikat surga ikut bersuka cita melihat anak-anak Tuhan yang berbahagia pada hari sabat ini. Anak-anak, terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk kesempatan mempertemukan kembali dalam ruang cerita rohani anak pada hari sabat ini. Dan pada sabat pagi hari ini kita akan mengikuti sebuah cerita dengan judul Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Cornelius. Sebagai bahan bacaannya dapat kita baca dari kitab kisah para rasul pasal 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Mari kita ikuti ceritanya. Anak-anak, peristiwa ini terjadi setelah Petrus bertemu dengan Cornelius dan juga orang-orang di Kaisaria. Di mana Petrus juga mengabarkan tentang Yesus kepada mereka yang berada di kota itu. Dan orang-orang yang mendengarkan pekabaran Petrus dipenuhi roh kudus dan mereka memuliakan Allah. Anak-anak, hal ini terdengar sampai kepada rasul-rasul dan saudara-saudara di Judea bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Dan hal ini membuat perselisihan di antara Petrus dan beberapa orang. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak percaya dan bahkan makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu kepada mereka. Katanya, saat itu aku sedang berdoa di kota Yopi. Tiba-tiba aku diliputi kuasa Tuhan dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku melihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjelar dan juga burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepada aku. Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi, untuk kedua kalinya, suara dari surga itu berkata kepadaku. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Dan hal itu terjadi sampai tiga kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga, ada tiga orang berdiri di depan rumah, di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaiserea. Lalu kata roh Tuhan kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Lalu, sampailah kami dan masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia mulai menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya. Dan berkata kepadanya, Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, Maka turunlah roh kudus ke atas mereka, Sama seperti dahulu ke atas kita. Maka, Teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Bahwa Yohanes membaptis dengan air, Tetapi kamu akan dibaptis dengan roh kudus. Jadi, Kalau Tuhan memberikan karunianya kepada mereka, Sama seperti kepada kita, Pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, Bagaimanakah mungkin aku bisa mencegah dia? Maka, Setelah orang-orang Yahudi itu mendengar semua penjelasan Petrus, Maka mereka menjadi tenang dan memuliakan Allah. Dan mereka pun mengerti, Bahwa Allah juga mengharuniakan pertobatan kepada bangsa lain. Anak-anak, Demikianlah cerita rohani pada sahabat ini, Dan sebuah pesan rohani yang dapat kita ambil, Melalui cerita pada pagi hari ini. Bahwa Tuhan, Tidak membedakan orang, Suku, Bangsa, Untuk misi penyelamatannya. Dan Tuhan menggunakan Petrus, Untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Kepada bangsa-bangsa lain. Karena Tuhan rindu, Agar semua orang, Berada dalam jalan keselamatan itu. Sehingga semua orang, Akan mengenal Tuhan, Dan memuliakan namanya. Anak-anak, Biarlah anak-anak juga akan memuliakan Tuhan, Dengan cara, Menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Kepada teman-teman, Dan kepada siapa saja. Sehingga, Akan ada banyak orang, Yang akan mengenal, Dan memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, Marilah kita meminta, Kuasa roh kudus, Untuk menonton kita, Kepada keselamatan, Dan untuk memuliakan Allah, Dalam kehidupan kita, Setiap hari. Tuhan Yesus kiranya, Memberkati anak-anak sekalian. Sebagai ayat perenungan, Bagi kita pada sabat pagi hari ini, Diambil dari kitab kisah para rasul, Pasal 11, Ayat 18. Mari kita baca bersama-sama. Ketika mereka mendengar hal itu, Mereka menjadi tenang, Lalu memuliakan Allah. Katanya, Jadi, Kepada bangsa-bangsa lain juga, Allah mengaruniakan pertobatan, Yang memimpin kepada hidup. Anak-anak, Mari memuliakan Allah. Mari menceritakan tentang kasihnya, Kepada bangsa-bangsa lain, Kepada semua orang. Sehingga, Allah akan mengeruniakan, Pertobatan itu, Kepada masing-masing kita, Dan juga semua orang, Yang rindu untuk datang, Kepada Yesus. Seperti lagu berikut ini. Berjimung di dalam kelas sinar, Kemangapun, Pasuk, Jari saksi hidup bagi yang lain, Membagikan pengharapan, Bukan pergi, Memberitakan, Injung Tuhan, Kemana pun, Dan keselamatan, Dibadilah percaya, Bukan menerima, Kepada masing-masing kita, Kepada masing-masing kita, Kepada masing-masing kita, Memberitakan, Memberitakan, Injung Tuhan, Kemana pun, Dan keselamatan, Dibadilah percaya, Dan yang menerima, Dan yang menerima, Dan yang menerima, Puji Tuhan, Puji Tuhan, Orang-orang yang membutuhkan, Anak-anak, Mari kita akhiri, Ruang cerita rohani anak, Pada sabat pagi hari ini, Di dalam doa, Tuhan Yesus, Terima kasih untuk cerita rohani pada sabat ini, Hari ini, Kami datang kepadamu, Untuk menaikkan segala pujian, Dan hormat kami, Kepada engkau, Ya Allah kami, Yang sangat mengasihi kami, Dan tolong, Bantulah kami, Beranikanlah diri kami, Untuk menceritakan, Tentang kasih, Dan kuasa Tuhan, Serta, Kebenaran firman Allah, Kepada semua orang, Yang rindu, Untuk mendengarkan, Cerita tentang Yesus, Demikianlah, Ruang cerita rohani anak, Pada hari sabat ini, Kiranya, Tuhan Yesus, Memberkati, Dan melindungi anak-anak sekalian, Dan menolong anak-anak, Untuk menjadi saksi, Bagi kasih Yesus, Kepada semua orang, Sekali lagi, Selamat sahabat, Tuhan Yesus memberkati, Dan sampai berjumpa, Pada ruang cerita rohani anak, Pada sahabat mendatang, Dadah!